Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Oficial, channelnya Pemburu Cuan Secara Gratisan Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan, amin ya robbal alamin Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mengupdate salah satu eyedrop yang bernama Paus Eyedrop ya teman Seperti yang kita ketahui bahwasannya Paus Eyedrop ketika muncul ke publik ya ataupun launching Itu untuk perkembangan dari usernya cukup signifikan banget ya Dan sampai dengan saat ini mungkin untuk usernya yang sudah bergabung itu sekitar puluhan juta teman Jadi ini cukup menarik sekali untuk kita bahas ya Yang dimana disini saya mendapatkan satu artikel dan rumornya ya Katanya untuk Paus Eyedrop ini sendiri itu bakal lifting pada tanggal 30 Desember 2024 So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip Agar kalian tahu apa sih videonya Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya Jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja Agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Oficial Oke guys, langsung aja disini kita ke inti pembahasannya Dan tentu saja, selamat menyaksikan Oke guys, sebelumnya disini kita masuk dulu ke mini appsnya Jadi buat teman-teman mungkin yang belum garap untuk Paus Eyedrop ini Silahkan aja digarap Dan buat teman-teman mungkin yang sudah garap silahkan aja dimaksimalin ya teman Disini saya tidak jelaskan bagaimana cara mendapatkan Paus Pointsnya Karena sebenarnya untuk Eyedrop ini sudah pernah kita bahas Kalian bisa tonton di video yang ini teman Nah jadi disini kita akan coba membahas Isu yang beredar ya Dan ini saya dapatnya itu dari artikel teman Nah disini kita langsung masuk aja ke artikelnya Oke guys, jadi kemarin ketika saya cek ya di CoinMarketCap non-seman telegram Itu untuk CoinMarketCap non-seman Ada memposting mengenai Paus Token teman Nah ini ya Kalau tidak salah ini diposting pada tanggal 28 November teman Yang dimana disini untuk postingannya Paus Token Set for Mazor Crypto Listing and Eyedrop teman Nah kemudian disini ada link artikelnya Kita bisa langsung klik aja ya teman untuk link artikelnya Token Paus sedang dipersiapkan untuk pencatatan signifikan Di berbagai bursa kripto utama Yang dijadwalkan pada 30 Desember 2024 Nah jadi sekali lagi ini sumbernya dari artikel ya teman Jadi masih dibilang sih ini masih rumor Karena untuk Paus sendiri ini belum mengumumkan ya Untuk tanggal listingnya Next selanjutnya kita lanjutkan lagi Token Paus sedang dipersiapkan untuk pencatatan signifikan Di berbagai bursa kripto utama Yang dijadwalkan pada 30 Desember 2024 Pencatatan ini muncul setelah token tersebut telah menarik perhatian besar Mengumpulkan jutaan pengguna Sebagian besar melalui kehadiran komunitas yang kuat pada platform seperti Telegram Sehubungan dengan pencatatan yang akan datang Paus telah mengumumkan airdrop yang ditujukan untuk menarik pengguna baru Dan memberi penghargaan kepada pemain setia Airdrop ini dirancang untuk mendirisibusikan token gratis kepada para peserta Yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam permainan Atau memperdagangkan token setelah pencatatan tanpa investasi awal apapun Inisiatif ini merupakan bagian dari strategis Paus Yang lebih luas untuk memperluas basis pemain dan meningkatkan keterlibatan komunitas Analisis pasar telah memulai berspekulasi mengenai potensi harga pembukaan token Paus Dengan memprediksi kisaran antara 0,658 USD hingga 0,985 USD saat peluncuran Nah jadi kurang lebih keterangan dari artikel ini ya untuk analisis pasar itu sudah berspekulasi ya teman Mengenai harganya nanti ketika listing untuk token Paus ini Yaitu di kisaran 0,6 hingga 0,9 USD Seandainya nanti beneran untuk harganya 0,6 sampai dengan 0,9 USD Kemungkinan besar nanti untuk total supply ataupun total pasokannya berarti sedikit teman Nah sekali lagi ini hanya asumsi bukan informasi langsung dari Pausnya ya teman Kurang lebih seperti itu teman Nah jadi intinya sih seperti itu aja untuk update terbaru ataupun pembahasan ya mengenai Paus iDrop ini Yang dimana disini di dalam artikel ini ya dikatakan bahwasannya akan listing pada tanggal 30 Desember 2024 Nah semoga aja beneran ya untuk Paus iDrop ini bakal listing nantinya pada tanggal 30 Desember 2024 teman Nah jadi bagi kalian mungkin yang belum garap silahkan aja di gaspul teman Dan bagi kalian yang sudah garap silahkan aja dimaksimalkan Dan saya rasa cukup sekian aja dulu untuk pembahasan kali ini Di next day nanti kita akan coba update lagi mengenai perkembangan dari Paus iDrop Semoga aja nantinya ketika kita garap Paus iDrop ini bisa menghasilkan cuan teman Dan mungkin cukup sekian terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu studi di channel saya Saya Kogus Tiwip Selandur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye